Intro Nah, Indonesia tentu melihat banyak rumah yang menggunakan banyak kaca atau gedung-gedung bertingkat. Tempat Indonesia bekerja, bangunan-bangunan fasilitas umum, banyak kaca membuat indah. Tetapi pada kondisi gempa kaca justru menjadi ancaman bagi kita. Mengapa? Saat goncangan gempa kaca akan pecah dan mengarah ke dalam kita yang menjadi korban. Sehingga Indonesia harus ingat, kalau gempa cari tempat berlindung jangan dekat dengan kaca, itu penting. Selanjutnya, kalau kita pas kebetulan dekat dengan tiang panjang atau pilar utama. Tiang ini bisa digunakan untuk kita juga berpegangan erat saat goncangan gempa terjadi. Sehingga kita tidak mudah dijatuhkan oleh goncangan gempa itu sendiri. Pegangan yang kuat dengan teman sekitarnya, lindungi juga kepala kita. Setelah goncangan usai, baru nanti kita lakukan teknik keluar dari bangunan atau rumah atau gedung. Yaitu teknik evakuasi. Bagaimana dengan ibu-ibu Indonesian yang punya anak kecil? Ibu-ibu ingin melindungi anaknya, setuju ya? Indonesian pasti setuju. Itu adalah naluri seorang ibu. Bila seorang ibu sedang membawa anaknya, maka yang dilakukan adalah lindungi anaknya. Bila ibu sanggup untuk masuk ke bawah meja, masuk ke bawah meja. Bila tidak bisa masuk ke bawah meja, cukup dilindungi anaknya, duduk di kursi, dan satu tangan melindungi kepalanya si ibu sendiri. Jadi, kedua-duanya sama-sama terlindung. Bagaimana dengan mengajarkan mitigasi gempa ini pada anak-anak? Ini mudah, kita bisa belajar sambil bermain, sambil bernyanyi. Misalnya lagunya seperti ini. Gempa, 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 haruslah waspada. Bisa diikuti? Kita coba ya. Gempa, 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 haruslah waspada. Gempa, 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 lindungi kepala. Gempa, 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 haruslah waspada. Gempa, 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 lindungi kepala. Diajarkan dulu tahap itu, anak-anak sudah mengerti, baru Indonesian mengajarkan langkah selanjutnya. Yang baik keduanya. Gempa, 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 haruslah waspada. Gempa, 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 masuk kolong meja. Gempa, 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 haruslah waspada. Gempa, 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 masuk kolong meja. Ini penting di sekolah, dari mulai playgroup, TK, SD, anak-anak yang masih mengenal dengan cara belajar sambil bermain, lakukan cara ini. Jangan meminta mereka berlari, karena kejadian jatuh saat simulasi gempa, anak-anak berlari kemudian jatuh, membuat mereka trauma dan mereka akan teringat terus. Saat kejadian gempa betul, mereka tidak tahu cara melakukannya. Dan ini harus sering dilakukan. Bagaimana dengan mereka yang ada di kursi roda? Jika Indonesian punya relasi kerabat, teman yang sedang mengalami kondisi tidak mampu berjalan, lumpuh mungkin, terpaksa harus berada di kursi roda, maka yang dapat dilakukan adalah melakukan perlindungan sebisanya di kursi roda. Kita tidak bisa memaksa mereka turun, seperti yang teman-teman Indonesian lakukan tadi. Jadi mereka hanya melakukan lindungi kepala, lindungi leher, membungkuk sambil duduk di kursi roda. Seperti ini tekniknya. Selanjutnya kita bisa melihat bila mereka tidak menggunakan kursi roda, tetapi menggunakan tongkat atau kruk. Bagi mereka yang mampu untuk masuk ke kolong meja, dipersilakan melakukan kondisi perlindungan di bawah meja. Tapi kalau dia tidak bisa kemana-mana, yang paling optimal yang dapat dilakukan adalah hanya berpegangan pada tongkatnya, kemudian satu tangan melindungi kepala. Hanya itu saja. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk ke kolong meja. Demikian juga dengan yang menggunakan alat bantu ini, alat bantu jalan atau walker. Dan selalu diingat, kursi roda, walker harus dikunci dulu. Kenapa harus dikunci? Karena gempa dapat membuat kursi roda bergerak kemana-mana. Kalau tidak dikunci, maka Indonesian yang duduk di atas kursi roda akan digerakkan oleh gempa. Tidak bisa menetap di satu lokasi.